Hai eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang buat dulu salam KPK gue dari gue ini sih gue cuman sharing aja sih cuman ngasih tahu buat lo yang bingung bingung bikin caranya gimana sih bikin STNK ilang itu kayak gimana sih sulit apa enggak susah apa enggak gue kasih tahu gue punya pengalaman pribadi gue kemarin habis ngurus STNK yang hilang di Bogor walaupun gue sekarang udah tinggal di Jakarta tapi STNK gue masih bertempat di Bogor jadi otomatis gue harus ke Bogor ngurusin STNK daripada lo ngurus ke calo atau ke jasa yang harganya mahal ya kan 800 ribu atau berapa lah ya ini lurus sendiri nggak nyampe 200.000 lurusnya tapi mungkin agak sedikit ribet buat cerita ini pengalaman ngurusin gue ya oke yang pertama yang selakuin ketika STNK lu hilang satu deh gua saya tahu lu bikin surat keterangniran dari polsek ini perjalanan gua ya cerita gue tentang mengurus STNK yang hilang di Bogor ini yang pertama tuh lu yang selakuin tuh apa namanya ya lu harus bikin surat keterangan hilang dulu dari polsek gua waktu itu bikin surat keterangan hilang di polsek Kemayoran Jakarta Pusat nah setelah itu setelah gua bikin surat kehilangan gua langsung cabut ke Bogor dan gua ke Bogor itu ini untuk yang kedua kalinya ya soalnya waktu pas pertama gua bikin itu gua udah cek fisik gua udah ke arsip dan gua pas mau ke loket gua mau bayar ternyata ada yang kurang satu apa namanya itu surat kabar koran tuh berita koran itu jadi motor kita tuh surat kehilangan kita tuh harus ke itu dulu ke apa namanya ke koran dulu lurusinnya jadi nanti lu tuh motor STNK lu tuh di ini apa namanya diiklanin di koran terus lu korannya itu lu gunting deh eh kan terus lu tempel di HPS beserta tanggal terus iklannya sama korannya apa Nah waktu itu gua pas kesana itu gua kurang itu doang akhirnya kan nunggu tiga minggu tuh minimal tiga kali penerbitan dalam tiga minggu jadi seminggu sekali terus terbit Nah udah gitu gue cabut lagi kan Nah cerita singkat cerita terus pertama di Bogor itu gua pertama udah cek fisik udah ke arsip udah kasih gitu gua harus ke porres Bogor dulu ke porres Bogor nah di porres Bogor itu gue bikin surat kehilangan juga di Bogor terus ke surat tilang juga karena takutnya tuh SNK gua itu bukan hilang tapi tertahan di tilangan gitu bahwa kita tuh enggak ada di tilangan itu bahwa sen itu enggak ada emang bener-bener hilang gitu ya kan disitu udah udah blok baliklah di porres sayang akhirnya gue cabut udah kelar di porres gue cabut lagi balik lagi ke Samsa ternyata di samping tuh ya itu hanya satu yang kurang di takoran akhirnya gua balik lagi gua cari kabar berita itu ternyata adanya di Yasmin bayangin dari porres gua harus ke Yasmin eh kan di Yasmin itu gua harus bikin tuh ya kan daftar-daftar bahwa gua ada kehilangan dia di radar Bogor udah pasti tahu lah nggak dia kita masuk kita apaan nanti dibikin sama dia jangan lupa itu beserta bukti pembayarannya juga harus dilampirin juga itu nah udah gitu lu balik lagi akhirnya ada setelah tiga minggu gua cabut lagi ke porres ternyata porresnya udah pindah sekarang bukan di Cibinong lagi udah pindah ke Cimandala itu yang sebelum sebelum sentul kalau dari Bogor tapi kalau dari Jakarta itu sesudah perapatan sentul ya belakang kantor dishhub atau DLAJ nah udah gitu disitu emang beda setempatnya tempatnya enak ya kan kantornya enak nyaman pelayanannya ramah nggak kayak yang sebelumnya ya kan tertata rapih pokoknya lu nyaman udah gitu gua lengkap surat-surat udah kita tinggal daftar-daftar tinggal nunggu itu kelar deh jadi nggak capet kita nggak butuh biaya banyak untuk ngurus surat kehilangan itu paling kena dendanya cuma 100.000 dan 100.000 untuk biaya administrasi ya kan nah ini adalah tempat samsatnya nih nih samsat parkir motor di sini nih parkir murah banget gua parkir dari jam 9 jam 10.000 ya gua parkir di sini tuh sampai sore cuman 2000 enak sih parkirannya tapi nunggunya bete juga di sini ya kan oke lanjut cerita terus udah gitu nih ceritanya udah kalau udah kesitu lu paling berapa enggak enggak lama lah eh paling cepet lah gitu Nah kalau kasus gue itu ini masalahnya kan pajak gue mati lima tahun ya kan terus BPKB gua nggak ada gua cuman ada fotokopia nya doang dari leasing ya kan karena BPKB gua masih tahan di leasing ya kan akhirnya gue ngurus STNK dulu perpanjang dulu bayangin gua matur gua piksen denda pajak gue itu dari lima tahun ya dari 2014 ke 2018 itu totalnya 2 juta kurang lebih ya kan Nah gua cuman bayar 2 juta itu ya kan disitu kan bayar pajak sama ininya ya ini jam 11 nih gua baru nyampe sono gua lihat tempat-tempatnya juga enak ya kan nyaman ya kan pelayanan ramah juga ya kan buat lu ya kan lu gua harap sih lu jangan pakai calo deh kalau disini kan istilahnya lu kalau calo sih bayarnya mahal ya kan coba lu nyobain ngurus sendiri enak kok cuman sih memang bete juga butuh waktu juga tapi oke sih kalau lu emang ada duit ada budget buat bayar jasa sih ngis oke nggak apa-apa ya kan nah ini gua kan lima tahun nih udah kelar nih pajak lima tahunannya ya kan ganti udah ganti nomor ya kan gue tinggal pasang aja ya kan udah udah selesai 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 jam tiga gua dari jam sepuluh kalau dimari kan kan yang buat lo yang emang butuh informasi lu bisa tanya-tanya atau komen di bawah ini ya kan siapa tahu bisa bantu ya kan semoga bermanfaat deh ini gua perjalanan pulang tinggal perjalanan pulang gua ke Jakarta sebelumnya kalau gua sih ini pajak lima tahun jadi mahal gitu kan tapi kalau emang lu nggak ada denda nggak ada apa namanya nggak ada tunggakan denda ya paling lu bayar 100.000 doang untuk ngurusin ngerti yang kehilang gue pernah nanya gue mau dibantuin nama jasa ya kan dia mintanya berapa mintanya mahal banget mintanya 500 gila 500 kebit dari mana ya kan masih inggot buat jajan anak istri gua ya kan kayaknya sini aja sih singkat cerita gua cuma bisa ngasih informasi itu aja terima kasih udah jika mau nonton jangan lupa subscribe like dan share jangan lupa komen juga di bawah ya kan sepatu ini bermanfaat juga buat orang lain atau channel temen ya kan buat semuanya oke terima kasih semuanya orang yang banyak berusaha tinggal apa-apa duit kasih ya buat orang-orang yang kita sebuah sebagai orang-orang yang ya gimana ya dibilang maaf aja kaya juga enggak sih cuman ya masa sih kita harus keluarin duit tanpa kita harus tahu gimana caranya ya kan ya menurut gue sih lu pada link mendingan lu ngurus sendiri disitu lu bakal ketemu orang-orang itu sharing gitu gimana lu kasus segini ya lumayan buat awasan pengalaman juga sih menurut gua ya kan dan ada ceritanya juga buat anak dan bini lu antau buat cucu lu antau buat saudara lu ya kan lu punya pengalaman pribadi yang lumayan dah itu butuh perjuangan masalah men oke man thank you man jangan lupa like and subscribe dan komen juga oke oke